Halo teman-teman semua, Assalamualaikum Nah, sore ini tuh saya kebetulan minta tolong sama adek saya untuk videoin Pas sore hari ini saya ambil videonya ya teman-teman, maksudnya adek saya Saya minta videoin sepeda yang patah ya teman-teman Nah, sebelum itu kita mau lihat suasana dulu nih Alhamdulillah, kalau di kampung itu suasana cerah banget Nah, nggak mendung gitu teman-teman Masya Allah, udah rindu kampung aja nih kalau udah lihat beginian Nah, oke teman-teman di bagian sini tuh saya mau lihat sepeda listrik yang satu tahun yang lalu kita beli ya Maksudnya emak beli teman-teman Terus sekarang itu sepedanya patah teman-teman Jadi kemarin sempat juga dipakai sama kakak ya teman-teman Terus patah, jadi kakak nggak bisa pakai lagi Nah, ini dia teman-teman kita mau lanjut lihat lebih dekat lagi ya Mau lihat sepeda listriknya Bagian mana yang patahnya Nah, kalau bisa diperbaiki, saya bakal perbaiki teman-teman Soalnya sayang banget Kurang lebih pemakaian tuh cuma satu tahun aja Ini kemarin tuh gara-gara dibuat jatuh sama adek saya ya teman-teman Tapi nggak tahu dia boncengan berapa gitu Apa bertiga, saya juga kurang tahu Tadi tuh saya udah bilang sama adek saya juga Jangan terlalu banyak buat boncengan Nah, ini dia teman-teman penampakannya Udah jadi dua Maksudnya ban depannya itu sudah terpisah teman-teman Makanya disini tuh saya lagi cari-cari Buat diperbaiki Bagian apanya yang harus dibeli Biar bisa diperbaiki gitu teman-teman Ya, pokoknya saya itu masih cari-cari juga Saya juga kurang paham sih sebenarnya Kok bisa sampai patah kayak gini gitu kan Hmm, ada-ada aja tuh adek saya Jadi, untuk sementara waktu Sepeda listrik ini nggak kepake deh teman-teman Dan dibiarin aja dulu seperti ini Sampai saya tuh dapet alatnya Kemarin saya juga sempet nyari Ternyata harus PO dulu ya teman-teman Sekitaran 10 harian sampai 15 harian gitu Ya, lumayan agak lama Soalnya nggak ready di toko teman-teman Jadi, kita harus menunggu dulu Hmm, pokoknya sayang banget deh teman-teman Soalnya ini tuh belum sampai 1 tahun gitu kan Kurang lebih 1 tahun lah dikit gitu teman-teman Pokoknya pas bulan puasa kemarin Kita baru-baru beli gitu Nah, ini udah hampir bulan puasa juga Eh, malah jadi dua kayak gini Ya, udah lah semoga nanti bisa diperbaiki Dan saya juga udah pesen alat yang bisa Memperbaiki sepeda ini lagi gitu teman-teman Tadinya udah nanya juga sih ke bengkel Dan harus beli apanya gitu ya Saya juga kurang paham Kalau nggak salah garpunya deh teman-teman Soalnya kemarin saya pas ke tempat beli sepeda ini lagi Itu katanya namanya itu nggak bagian garpunya teman-teman Ya, saya masih kurang paham sih Yang mana-yang mana gitu kan Yang penting saya udah pesen juga Dan udah ngasih fotonya atau videonya juga Kalau yang patah itu bagian depannya seperti ini Jadi, agak lebih gampang lah ya menurut saya Kalau kita itu punya foto atau videonya Tinggal dikasih lagi ke penjual sepedanya Dan pesennya juga disana teman-teman Jadi, untuk sepedanya ini Merknya XOTC ya teman-teman Menurut saya ini lumayan bagus sih Tapi nggak tahu ini adek saya boncengan Dengan beberapa orang saya juga kurang tahu Soalnya pas dia jatuh juga nggak ada bilang teman-teman Ini udah dua kali jatuh Terus patah seperti ini Dan saya juga nggak tahu Entah ditabrakan ke tiang atau batu ya Saya juga kurang paham teman-teman Soalnya adek saya itu nggak ada bilang Ya, ketahuannya itu pas jatuh aja teman-teman Dia nggak ada bilang sama sekali Ya, orangnya emang pendiem sih teman-teman Dia itu kalau jatuh nggak ada bilang Meskipun ada luka itu nggak bilang gitu kan Padahal kan biar diobati gitu kan teman-teman Nah, pas dua hariannya itu Yang jatuh naik sepeda motor Dia nggak ada bilang Cuma kena tahu sama adek saya yang kedua gitu Katanya kenapa kok bisa luka gitu Barulah dibawa ke dokter Nah, oke teman-teman kita lanjut lagi videonya ya Di sini saya sengaja banget Minta tolong sama adek saya Untuk videoin bagian halaman gitu kan Nah, ini kakak itu lagi dijemput sama temannya Mau jalan-jalan sore katanya Kemarin tuh kakak minta Segera diperbaiki teman-teman sepeda listriknya Soalnya temannya udah pada punya sepeda listrik Masya Allah Anak-anak sekarang tuh emang ada-ada aja ya Padahal tuh saya takut banget tuh Kakak naik sepeda listrik teman-teman Soalnya kan tahu sendiri Kalau naik sepeda listrik itu kan Kayak mirip sepeda motor gitu teman-teman Ada gasnya gitu ya Di bagian kanannya gitu Setir kanan Nah, saya lebih takut teman-teman Tapi mau gimana lagi Semua teman-temannya tuh pada punya Jadi mau nggak mau yaudahlah ya Ya, tergantung nanti aja Gimana kondisinya Nah, ini teman-teman Untuk bagian depan Alhamdulillah Untuk bagian jalannya Ini udah diperbaiki juga Masya Allah udah bagus banget Hmm, udah nggak sabar nih Mau pulang kampung teman-teman Jalannya udah bagus Apalagi liat hijau-hijauan kayak gini Wah, Masya Allah Ini teman-teman bagian Sebelah kiri ya Ini tanaman hijau-hijauan tuh Masih Hmm, masih fresh banget lah ya Kalau kita ngeliatnya Nah, disini itu Adek saya yang videoin ya teman-teman Saya kemarin minta videonya Soalnya Saya penasaran banget sih Sama gimana yang patah gitu kan Sepedanya Kok bisa sampai patah gitu Hmm, ya nggak tau lah Pokoknya adek saya tuh yang nomor tiga Yang bawa sepedanya teman-teman Nah, untuk jalanannya Kalau di kampung emang seperti ini teman-teman Nggak rame sama sekali Alias sepi gitu kan Kalau bulan puasa biasanya itu Menjelang bulan puasa Maksudnya teman-teman Itu udah mau rame teman-teman Soalnya itu banyak sekali yang modik Nah, kalau bulan puasa itu Biasanya sebelum bulan puasa Ada yang modik dari pondok Terus nanti kalau pas bulan puasa Uh, dari pondok itu ada Terus dari perantauan itu juga ada Malah banyak banget teman-teman Pokoknya kalau bulan puasa itu Bakalan rame banget Ya, termasuk saya juga sih teman-teman Pas modiknya itu di bulan puasa Kalau nanti itu hampir Apa ya, pertengahan bulan puasa gitu lah teman-teman Nah, banyak banget tuh nanti Kalau kita pulang Pasti barengan sama perantau-perantau yang lain juga Kalau kita pas bulan puasa itu Emang banyak banget yang modik teman-teman Soalnya kita kalau lebaran itu di kampung Tapi ada sebagian yang nggak pulang Karena ada halangan juga Pokoknya ada sesuatu lah teman-teman Yang nggak boleh ditinggalin Entah itu anaknya masih sekolah gitu kan Jadi ada yang sebagian juga nggak pulang Tapi insya Allah kalau saya itu Setiap tahunnya pulang teman-teman Ya, kapan lagi gitu ya Kita kumpul-kumpul bareng keluarga Kalau nggak di hari raya Idul Fitri Pokoknya kalau hari raya Idul Fitri itu Emang spesial banget deh teman-teman Pokoknya kalau hari raya itu harus pulang gitu kan Jangan jarang-jarang banget kan Kita kumpul semua keluarga itu di kampung Kalau nggak hari raya Idul Fitri Tapi kalau hari raya Idul Adha itu Kalau di kampung saya Ya nggak pulang teman-teman Soalnya udah pulang kan kemarin Pas hari raya Idul Fitri gitu Nah, oke teman-teman Ini tuh di bagian halaman rumah Masya Allah Saya tuh sangat rindu banget Dahlah, dahlah Jangan rindu-rindu terus Ini kan udah hampir mau modik Enfes jai habar A Laurie yakin Terima kasih.